I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed Kroasia ditantang oleh Belgia dalam pertandingan terakhir babak penyesihan grup Piala Dunia 2022 Bertanding di Ahmad Bin Ali Stadium, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 0-0 Kedua tim sebetulnya miliki beberapa kesempatan untuk mencetak gol Seperti tembakan dari Mateo Kopacik di menit 50 yang berhasil dihalau Thibaut Courtois Atau peluang dari Yannick Karesco yang masih bisa di blok pertahanan Kroasia Data statistik menunjukkan pertandingan berjalan relatif perimbang bagi kedua tim Begitu pula dengan sisi peluang mencetak gol Kedua tim sama-sama miliki 4 shoot on target namun sayang tidak satu pun yang berbuah gol Hasil pertandingan lain di grup ini, Maroko sukses kalahkan Kanada dengan skor tipis 2-1 Hasil pertandingan di matchday terakhir ini membuat Kroasia dan Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Maroko pimpin klasemen grup dengan koleksi 7 poin Kroasia di urutan kedua dengan 5 poin Sementara Belgia di urutan ketiga dengan 4 poin Dan Kanada di dasar klasemen dengan 0 poin Sementara Belgia di urutan ketiga dengan 5 poin Terima kasih telah menonton!